Intro Nah salah satu peluang bisnis yang paling menjanjikan adalah di bisnis kue kering Mulai dari biji ketapang, lidah kucing, putri salju, nastar, semprit, pastel kering isi abon hingga kastengel Jika kamu berencana menjual kue kering Kamu perlu melakukan 5 langkah berikut untuk membuat bisnis lebih sukses Langkah pertama kamu harus tentukan kue kering apa yang akan dijual Tentukan dulu kue kering seperti apa yang akan dijual Karena kue kering khas sebaran banyak Nah pemilihan kue kering bisa disesuaikan dengan kemampuanmu dalam membuat kue Namun jika kamu memutuskan untuk menjadi distributor Kamu bisa mencoba mencari tren kue kering yang disukai banyak orang Jangan lupa untuk meneliti harga agar kamu tetap bisa mendapatkan keuntungan Langkah kedua kamu bisa berinovasi dalam hal bentuk, rasa, atau tampilan Ingat kue kering lidah kucing dengan motif pelangi? Ya, motif ini muncul karena rainbow cake sedang booming saat itu Kue kering juga bisa dijual di pasaran karena orang pasti tertarik dan penasaran dengan penampilannya Misalnya cobalah dan tambahkan isian lain ke dalam nastar seperti coklat, keju, atau kacang Buat bentuk dengan cara yang tidak bulat seperti kebanyakan nastar Bisa kamu mencoba bentuk hati, bentuk daun, atau membuatnya berwarna-warni Perhatikan tanggal kado luarsa kue kering Tanggal kado luarsa adalah hal penting yang perlu diketahui konsumen Jadi ini harus menjadi perhatianmu Sebagai seorang pedagang, perlu kamu tahu kapan batas terakhir kue boleh dimakan Pastikan ada label untuk kue kering yang dijual Perjualan lewat toko online Trend baru di dunia digital sebenarnya menuntut para pelaku bisnis untuk melek teknologi Mengingat banyaknya transaksi yang terjadi di pasar setiap hari Memiliki toko online sendiri sangatlah menguntungkan Promosi langsung dari mulut ke mulut Jangan lupa optimalkan penggunaan sosial media untuk mempromosikan aneka kue kering yang dijual Memberikan promosi menarik, misalnya 25 pembeli pertama dalam kurun waktu tertentu Berhak mendapatkan 1 toples gratis Di sisi lain, kamu juga mengandalkan kekuatan dari mulut ke mulut Yang dapat membuat kue lebih dikenal oleh pelanggan lain Kamu bisa memberikan kue kering ke tetangga terdekat terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak, sampai diambil! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati